Semoga aja warna keluarga gue yang paling tinggi Hah? Kok gak ada? Mah, kenapa aku gak dapet warna keluarganya? Kamu tambahin sendiri aja warnanya Emangnya boleh, mah Apa sih yang gak boleh buat kita? Oke, kalau gitu aku kasih warna biru aja Biar jadi yang paling tinggi Kalau kayak gini kan gue bisa pamer Lu dapet warna apa, Fel? Biru dong, yang paling tinggi Wah, sama dong Kalau gitu orang tua lo kerja apa? Hmm, pekerjaan mama papa apa ya? Jangan-jangan lo bohong ya? Enggak kok, orang tua gue kerja di perusahaan yang besar banget Lu dapet warna biru? Kalau gitu kita makan di restoran itu ya? Restoran itu kan sekali makan 100 juta Masa lo gak punya duitnya? Warna keluarga lo kan tinggi Gue buru-buru nih, jadi harus pulang sekarang Bye Gue gak bisa bohong terus kayak gini Loh, kok jadi warna ungu? Bukannya cuma ada 3 warna ya? Kamu yang namanya Fel kan? Kamu harus ikut kami sekarang juga Kenapa aku harus ikut kalian? Karena kamu dapet tanda ungu Yang artinya keluarga kamu bermasalah Bermasalah? Iya, pasti ada pemalsuan pekerjaan Tunggu, aku bakal telusuri pekerjaan orang tua aku dulu Baik, kami beri waktu 1 jam Hah? Emangnya ada warna ungu? Kasian dia beres diri Mereka gak boleh liat tanda ini Eh, kamu udah pulang? Iya mah, warna aku udah muncul Dapet warna apa kamu? Ungu, dan aku hampir ketangkep Emang mama sama papa itu kerja apa sih? Ehm, kamu tanya papa aja deh Kak, papa mana? Ada di kamarnya, ngapain kamu? Ini loh, warna aku kok ungu ya? Wih, kakak aja dapet warna hijau Sangat-sangat kamu anak pungut Gak mungkin lah kak Pak, warna aku ungu kan? Papa udah tau Terus apa artinya pak? Ini bahaya ya? Oke, sebenernya kamu adalah Baju atau makanan? Ini pilihan apa mah? Kamu harus pilih antara kedua itu buat dikendariin sama jodoh Kalau gitu aku pilih baju aja Jangan, nanti kalau jodoh kamu gak pilih bajunya gimana? Ah, gak mungkin Hah? Seriusan lo ke sekolah pake baju terbuka? Terbuka apaan? Hah? Bisa gawat kalau guru-guru pada liat Pinjemin gue jaket lo Yaudah cepet pake Untung aja rerebo jaket Kalau gak bisa habis gue Hari ini ada razie seragam Kalian harus hati-hati ya Eh, kayaknya gue harus sembunyi di toilet deh Hah, aman Tapi bajunya masih belum keganti Ngapain? Kamu lama-lama di toilet Eh, anu Sudah sana cepet kumpul di tengah lapangan Karena kita kedatangan kepala sekolah Kepala sekolah yang serem itu? Gawat Razia akan dimulai dari kamu Ayo perlihatkan mana seragamu Buka jaketnya setarang Saya? Duh, mampus gue Cepet lepas jaketnya dalam hitungan 3, 2, 1 Pasti gue bakal dikeluarin dari sekolah ini Loh, kok dia pake seragam SD? Jangan-jangan itu seragam adeknya Loh, kok? Tidak apa, yang penting seragam Lain kali kamu harus taat peraturan sekolah Kalau kamu perlu bantuan Kamu bisa hubungi nomor saya yang ada di sini Oke, Pak Kok bisa sih lo pake seragam SD? Ini gara-gara jodoh gue yang atur bajunya Tapi lo keren bisa nak luking kepala sekolah yang serem itu? Iya, kenapa dia gak marah ya? Lo ikut kita ke mall kan? Gak deh, soalnya baju gue Udah gak apa-apa, yang penting pede aja Tapi kita jangan sampai pisah ya Lo takut dikira anak hilang ya? Dasar bucil SD? Duh, temen-temen mana sih? Kenapa anak SD malah berkeliaran di mall ini? Saya udah SMA, mbak Tapi kok seragamnya gitu? Gak lulus berapa kali kamu? Mending kamu keluar dari mall ini sekarang Jangan sembarangan ya, mbak Kalau ngomong Dia datang bersama saya Ya kan, Feli? Apa bener adek? Iya, bener mbak Lain kali bucil SD-nya dijaga, Pak Aku udah SMA Kenapa kamu sendirian? Mana masih pake seragam SD pula? Saya ditinggal temen Dan sekarang saya sendirian Yaudah, saya anterin pulang yuk Gak usah deh nanti ngerepotin Saya juga mau mampir ke rumah kamu, kok Yaudah, saya ke toilet dulu ya, Pak Buat apa kepala sekolah itu mau ke rumah gue? Kejutan Oh, kalian disini Dari tadi gue cariin juga Itu semua udah direncanain Makanya kita sembunyi Direncanain? Kita disuruh kepala sekolah buat bawa lo ke mall Lo udah ketemu dia, kan? Astaga Kok kamu lama banget sih? Iya, Pak Soalnya saya sakit perut Kamu harus pake seragam SD itu terus Karena lucu banget saya liatnya Lucu dari mananya, Pak? Duh, kapan sih baju gue keganti lagi? Gue udah risih banget ini Ini rumah kamu Betul, Pak Loh, kok kamu bisa sama adek aku sih? Hah? Maksudnya apa ini? Kakak kenal sama kepala sekolah aku Hah? Dia itu bukan kepala sekolah Tapi sebenernya Semoga aja waktu gue masih tersisa banyak Kok belum muncul sih, Ma? Tunggu aja, nanti pasti muncul kok Oke Hai, Re Waktu lo tersisa berapa lama lagi? Gue sih masih 80 tahun Widih, panjangnya umur lo Lo juga kan? Kita harus behtian selamanya Punya gue belum muncul Gue punya sesuatu buat lo Kertas apaan nih? Seratus yet Karena waktu gue sisa 3 detik lagi Apa? Kasian, waktu dia belum muncul Iya, dia beda sendiri Jangan-jangan waktunya sebentar lagi Kenapa orang-orang jadi pada ngatain gue ya? Gue denger rumor Kalau lo waktunya tersisa 1 jam ya? Gak bener itu Kata siapa? Gak apa-apa Gak usah bohong lo Apa gunanya juga gue bohongin lo? Jadi, waktu lo berapa? Kok kaget sih? Mah, Pak Waktu aku tersisa Ya, pasti dia udah tau Hah? Tau apa? Kalau kita sebenernya Pilih foto atau buku Mending buku aja kali ya Jangan, foto aja Karena itu adalah petunjuk jodoh kamu Bener juga Bisa aja gue langsung dapet foto muka jodoh gue Kok malah dapet foto rumah jodoh sih? Kamu harus cari rumah yang ada di foto itu Terus masuk ke dalam rumah itu Kalau gitu aku harus bisa nemuin rumah ini mah Rek, lo tau rumah ini ada dimana gak? Mana sih di gue, Rian? Astaga, ini kan rumah yang ada di pertigaan itu Kalau gitu lo harus anterin gue kesana Ih, gak maulah gue Hah, emang kenapa? Minta temenin Alia aja Karena itu rumah sepupunya Katanya lo tau rumah ini kan, ah? Lo jangan pernah pergi kesini Gue harus pergi karena ini petunjuk jodoh gue Pokoknya gue bilang jangan ya jangan Lo harus dengerin gue Kenapa Alia gini sih? Gue harus bisa masuk rumah ini demi petunjuk jodoh gue Halo Kenapa kaget? Semoga aja gue tetap di keluarga yang semula Hah, kok gak ada? Mah, kenapa warna aku gak muncul? Tunggu aja sampai besok Emang kamu berharap dapet warna apa? Aku sih pengennya tetap di keluarga ini Lah, mama ngarepin kamu diadopsi sih Hah? Lo dapet warna apa Al? Gue biru dong, tetap di keluarga yang semula Masa nyokap gue ngarepin gue diadopsi sih? Sumpah, parah banget nyokap lo Apa jangan-jangan keluarga gue udah gak sayang lagi sama gue? Yaudah sih, lagi pula diadopsi bukan hal yang buruk kok Kamu harus melaporkan ke saya warna apa yang kamu dapet Buat apa, Pak? Kalau dapet merah berarti kamu dikeluarin dari sekolah Ih, gak adil banget Bapak tenang aja Aku pasti dapet warna biru kok Buktikan saja omonganmu itu Harusnya hari ini udah muncul kan? Hah? Bukannya cuma ada warna biru sama merah? Kenapa warna gue beda sendiri? Hei, cepet sembunyiin warna itu Emangnya kenapa? Iya, soalnya warna emas itu artinya kamu bakal Gak bisa makan? Atau gak bisa tidur? Mah, ini pilihan apa? Kamu bakal dapet hadiah kalau berhasil gak tidur atau gak makan dalam 3 hari Bisa-bisa aku mati kalau gak makan dalam 3 hari Jadi mending gak bisa tidur aja deh Buset, baru sebentar gantong mata lo udah hitam aja Makanya gue harus jadi pemenang buat dapetin hadiahnya Kalau lo tidur, lo gak bakal bisa bangun lagi? Gak kok, gue bakal bangun sampai 3 hari ke depan Ya ampun gantong matanya Kayaknya dia bakal kalah sih Dan gue yang bakal jadi pemenangnya Pede banget sih kalian Gue buktiin kalau gue yang bakal jadi pemenangnya Di sekolah ini peserta yang tersisa hanya 5 orang Berjuanglah kalian semua Dikit banget saingan gue Tinggal dikit lagi dan gue bakal dapet hadiah itu Kebetulan hari ini gue ulang tahun Lo mau tau segelas barang gue gak? Oke, boleh dong Ini bakal jadi ulang tahun terbaik gue Padahal baru sebentar Tapi kenapa gue ngantuk banget ya? Harusnya lo udah tau sih Jangan-jangan minuman ini Pergi ke 3 lokasi yang ditentukan buat dapetin hadiah Gue suka banget sama hadiah Jadi terima lah Lokasi yang pertama Cuman ke kamar mama Gampang banget Ngapain kamu ke kamar mama? Aku lagi jalanin tantangan buat dapetin hadiah mah Emang kamu tau hadiahnya apaan? Aku yakin hadiahnya pasti bagus kok Kebetulan banget gue mau berangkat ke sekolah Kalo gini mah gue cepet dapet hadiahnya Hai Reh Lo juga ikut tantangan lokasi itu kan? Gak berani karena katanya lokasi yang ketiga susah Masa sih? Tapi katanya hadiahnya emang bisa bikin lo jadi penguasa loh Kalo gitu gue yakin gue pasti bisa Kamu lagi ngikutin tantangan lokasi kan? Bener pak Jika kamu memerlukan bantuan hubungi saya Dih pasti dia mau minta hadiahnya dibagi dua Iya pak Semoga aja lokasi yang ketiga gak susah Hah? Venus itu kan planet Gimana caranya gue kesana? Bisa melihat sisa umur orang atau sisa saldo orang Lebih berguna lihat sisa umur kan? Kakak gak bisa nantar kamu soalnya mau ke Arisan Nanti kakak pulang jam berapa? Barengan pas kamu pulang sekolah Berarti 8 jam lagi dong Kakak di rumah aja soalnya aku mau traktir kakak makan Wah serius? Awas kalo bohong ya Kenapa lu senyum-senyum mulu? Lagi seneng aja karena gue habis nyelamatin nyawa saudara gue Hah? Gimana caranya tuh? Gue bisa lihat sisa umur seseorang Kalo gitu punya gue berapa? Loh kok sama kayak kakak gue? Pokoknya lu jangan kemana-mana ya Kenapa sisa umur orang-orang pada sama semua? Gue gak bisa tinggal diam karena waktu berjalan terus Rek semua orang sisa umurnya itu sama Dan gue gak tau harus ngecegahnya gimana kalo sebanyak ini Lo sendiri sisa umurnya berapa? Oh iya kira-kira sisa umur gue sama juga gak ya? Bisa tau nama orang yang dibenci atau orang yang disuka? Iya nama orang yang dibenci lah biar gue bisa mengempaskan para pembenci gue Mah aku berangkat sekolah dulu ya Berangkat sendiri aja karena gak ada yang antar kamu Mama lagi tengkar ya sama papa? Iya mama lagi benci banget sama dia Tapi kok kamu tau? Iya dong Lo benci sama Alia? Itu siapa? Astaga lu gak tau dia kan terkena banget Gue emang gak update sih Sumpah dia tuh ngeselin banget karena suka ngancurin hidup orang Apalagi orangnya dibenci sama dia Gue jadi pengen ketemu sama dia Kenapa semua orang benci sama Alia? Sampai ada brosurnya buat ngejauhin dia Ini udah gak beres gue harus cepet pulang Mah itu di kamar aku ada siapa? Kok pintunya kebuka? Temen kamu tuh nungguin dari tadi Dia ngotot banget pengen ketemu sama kamu Aku gak punya janji sama temen Emang namanya siapa? Namanya Alia Ngapain dia nyariin gue? Pasti ada sesuatu Akhirnya lo sampe juga ya Sekarang waktunya Wah?